Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa semuanya ini semata-mata karena keriduhan Allah. Jadi usaha usaha ini diridui akhirnya yang bisa berkembangkan. Dan yang dari sisi masyarakat mudah-mudahan dengan usaha ini bisa memberi manfaat buat masyarakat. Kebutuhan daging nanti bisa tercukupi kayak gitu. Terima kasih. Sudah bisa nama-nama ya? Disini awal 2017 mas. Jadi pas Desember ini 3 tahun ya? 3 tahun. Jadi 3 tahun itu semenjak saya bangun bangunan ini 3 bulan. Kandang itu perlu waktu 3 bulan. Jadi Januari saya bangun pas musim hujan gini. April tanggal 1 itu mulai saya isi. Jadi persis 3 bulan saya bangun. Kandang pertama saya isi. Kemudian mulai April, Mei, Juni saya bikin kandang kedua itu. Dan Agustus kandang kedua mulai diisi. Kalau gue tahu, gue bertarik dengan bisnis perempuan kami, berjualan yang sepanjang? Gini ya, saya dulu kan berkarya di dunia perminyakan ya. Terus sering saya dulu sebelum setelah 15 tahun saya berkarya di perminyakan. Karena saya dikontrak kedua mulai, saya dikirim ke Houston ya, untuk manapun ini, majalah kebelik. Tapi saya melihat disana itu karena teman-teman saya banyak yang punya rang, punya hane sapi gitu. Begitu saya kembali ke Indonesia. Itu kok di Indonesia itu tiap tahun selalu bilang kekurangan daging, misalnya ipor gitu. Padahal di Amerika itu sangat mudah. Akhirnya, itu terobsesi. Jadi walaupun saya di minyak, terus saya itu sering mengikuti perkembangan pertanian untuk gimana. Jadi, awalnya obsesi saya gitu. Terus tiga tahun sebelum saya pensiun itu, saya sebenarnya sudah memulai usaha itu. Saya serahkan orang lain. Tiga tahun persis, modalnya itu habis. 75 ekor sapi, tiga tahun itu tiga dua puluh lima man. Kayak gitu. Jadi, intinya usaha itu ternyata harus di... Kalau awal-awalnya harus dihendal sendiri. Karena tahu pendalanya apa. Nah, ini kapasitas ini untuk... Ini kapasitas itu untuk mereka? Ini kapasitas 100. 100. 100 tapi sekarang ini karena banyak diambil orang. Kira-kira tinggal 88, Pak Berwini. Tadi diambil dua, tinggal 88. Lalu apa yang silahkan? Ini, Pak. Untuk daya pengumuman, tinggal saya berapa ini, Pak? Kalau boleh, saya tahu. Perekor. Bapak, haruskan kandang ini semua? Maksudnya bangun kandang. Kalau bangunan itu satu kandang itu kan kapasitas 50 itu kurang lebih 230 juta. Satu kandang. Terus, sama mana yang juga itu, Pak? Apa itu? Palu, kan? Iya, pokoknya satu kandang komplit dengan fasilitas saluran yang pokoknya sudah siap tinggal masukkan sapinya. Itu, Pak. Untuk pipitnya sebelumnya, cipirnya sebelumnya 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 sebelumnya, Pak? Kalau masuk? Kalau pipit itu variatif. Karena kita nyarinya ada yang di pasar, ada yang di peternak itu. Antara 18 sampai 25 ya. Itu berapa? Cukup banyak? Kalau pipit itu kurang lebih harganya 46 ribu ya. Jadi, kalau misalkan 18 juta, kira-kira dapat pipit berapa kilo? Kalau dikurskan ke kilo. Karena begitu kita beli pipit 46, nanti jualnya 45, ada juga yang 46, 47. Karena nanti setelah kita gemukkan, perkembangannya kan berbeda. Makin gemuk, harganya nanti juga makin bagus. Apalagi bulan-bulan Desember mau Tahun Baru, Hari Raya itu jika. Biasanya tahun baru dikeluarkan ekornya? Insya Allah kalau Tahun Baru ini, Desember ini, kira-kira 40 ekor yang siap keluar. Siap keluar. Ini variatif, target kita 4 bulan, tapi namanya bibitnya itu nggak sama, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang 3 bulan. Dan paling cepat di sini itu keluar 2 setengah bulan, artinya begitu udah 2 setengah bulan, bibitnya itu udah maksimal, artinya dagingnya udah isi. Ada juga yang sampai 11 bulan. Tambahnya 6 bulan? Iya, karena perkembangannya lambat, memang jenis sapinya juga, tapi target awal sebetulnya 4 bulan harus keluar. Kalau dapat bibit yang ideal, bibitnya bagus, maksimalnya bagus, 4 bulan itu udah. Itu sinis sapinya apa? Disini itu sebenarnya saya lebih fokus ke cimental sama limousin ya, yang lain-lain itu karena ada paksa ekor, paksa limousin terpaksa apa namanya, ada tetangga yang memang butuh uang, suruh beli, padahal bibitnya kita nggak suka ya, namanya kita berusaha di lingkungan itu juga harus care, 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 betul ini nanti, termasuk yang kerja ini kan anak-anak pemimpinan ini. Jadi, jangan seratus persen kita berorientasi hanya bisnis. Untuk disini, sistem pakaian saya nggak berasal? Apanya? Untuk pakaiannya sendiri kering, berasal? Kering, kering, kita ngadu sendiri itu, ada 12 macam bahan itu, kita aduk, tapi kita siapkan di gudang, nanti kita... Ini hasil teman sendiri, Pak Yul. Polan sendiri? Polan sendiri, ya. Itu kalau nggak tahu, apa aja, Pak Pak? Ada 12 macam itu tadi ya, ada bunggil kopra, sawit, polar, pekatul, terus jagung, tepung jagung, terus ada janggal giling, terus ya ada 12 macam. Kalau di ruminansia itu kan secara teori, sebelum dikasih dojuan, 2 jam sebelumnya dikasih centrat namanya, makan-makan itu. Sebetulnya secara teori juga, ini kan harus 40% ya, centrat itu yang 60% itu makan hijauan. Tapi dengan kondisi yang ada, malah kadang-kadang, yang dominan itu pakaian centratnya itu. Bisa 50%, 60%, juannya malah sedikit. Iya, 30%. Nah, untuk perairnya apa bisa 2 ekor, Pak? Apa regional untuk 1 ekor? Makan konsentratnya? Sebetulnya tergantung, karena secara global ya, centrat itu 2,5% dari berat badan. Jadi kalau makin besar, dan dia mau, kurang lebih misalkan beratnya, nama kita kali 2,5% berarti 15 kg sehari kayak gitu. Ini 2 kandang ini 1 deret saya kasih 1 orang ya, jadi ini karena 2 kandang, 4 deret itu 4 orang. Terus yang bagian mempersiapkan pakan itu 1 orang, yang aduk itu. Tapi yang ngulusin kebun ini ada 1 orang, jadi 1 leader ya. Sebagai ya siapapun, kalau nggak ada leadernya kan, kerjanya tidak terarah ya. Kayaknya ada 1 leader, jadi 1. Jangan, untuk kendaraannya sendiri itu gimana? Mas, pertama aja ya, Pak? Pertama gimana maksudnya? Awal. Awal. Nah, kalau kendaraannya itu banyak ya. Awal-awalnya kalau kita, awalnya karena saya juga di lingkungan kerja ya, jadi nggak berpikir, nanti setelah sapi ini gemuk mau bisa jual di mana? Satu, karena kita belum punya relasi, belum punya kenalan. Sehingga ketika sapi ini udah siap keluar, kita kesulitan mau kejual kemana ya. Sebetulnya misalkan ke pasar gitu, bisa dapet uang atau bisa kejual. Tapi karena di sini saya punya kendaraan, nggak punya kendaraan, akhirnya saya hanya cari relasi teman-teman yang yang sudah kenal, terus belanti, dan lagi-lagi kalau komitmen yang nggak kuat, akhirnya ya kita ya akan dirugikan. Artinya pembayarannya mungkin tempo, terus kita juga sapi kita udah keluar, nggak ada pengganti. Jadi apapun ketika kita membangun bisnis, apalagi usaha, isi bisnis produksi ya, yang kita bangun sebenarnya adalah pasarnya. Apalagi kalau kita udah punya pasar, kita sebenarnya membangun bisnisnya itu sangat mudah. Karena kalau kita membangun bisnisnya, terus pasarnya tidak kita bangun. Ketika kita sudah memproduksi, mau kita jual kemana, itu yang jadi kendaraan. Makanya kalau kita berbicara bisnis di bidang produksi, baik produksi ini seperti Macarna ini kan produksi sapi ya. Nanti jualnya kemana, kemana, dan alhamdulillah selama tahun ketiga ini sudah banyak, baik itu jagal atau belantik-belantik yang sudah. Apalagi kalau kualitas daging kita bagus, mungkin kayak sekarang ini justru kita kekurangan sapi gitu. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, ketika waktu saya kerja itu, apa namanya, Indonesia cukup kekurangan daging ternyata, oh iya bener ya. Sekarang saya baru-baru merasakan ternyata kebutuhan daging itu memang banyak. Karena dengan kapasitas saya ini 100, itu permintaan itu, apalagi kalau hari-hari besar gini, lebih besar daripada kapasitas kita. Nah itu ke depan mungkin nanti harus kerjasama dengan peternak-peternak lukal atau yang mempunyai pakan yang sama, supaya nanti bisa membackup kita kalau ada permintaan yang besar. Nah untuk sendiri itu ya kebersihan atau mana? Kebersihan itu tiap hari dimanti. Karena kebersihan itu sangat mempengaruhi dari kenyamanan terang seri, sehingga nanti juga mempengaruhi perkembangan. Nah penyakitnya segini biasanya apa? Macem-macem ya. Sini pernah ada sakit kembung, terus kakinya, kesandung, ada juga yang biadanya naik-naik kayak gitu. Terus yang rentan itu antara kuku sama dagingnya itu, kalau tempatnya itu enggak bagus, sering kena penyakit. Bukan penyakit kuku ya, tetapi penyakit itu antara kuku dengan daging. Kalau ada orang apa, cantenan. Dan itu sangat mempengaruhi perkembangan hati. Yang paling bahaya adalah kembung. Kembung itu 24 jam, kalau enggak bisa ditangani, mati ya. Makanya harus hati-hati kalau kena penyakit kembung itu harus segera diatasi lah. Sebenarnya kita depan sendiri apa diinjeksi ini juga? Dokter hanya freelance aja. Tapi kalau hanya penyakit-penyakit yang sekiranya bisa diatasi sendiri, diatasi sendiri. Artinya sebetulnya untuk menekan kos ya. Karena namanya bisnis, kita harus juga memanage se-operasional, se-mini mungkin operasional supaya mendapatkan profit yang kita harapkan. Tapi jangan lupa setiap usaha itu tidak semata-mata usaha manusia. Ada tangan-tangan Allah yang ada di sana, apalagi makhluk hidup gini. Ya manusia itu hanya berusaha. Pakan itu sentrat 2 kali pagi sama siang, ini habis dimandiin habis. Ini nanti pakan sentrat, hijau-jauannya 3 kali. Seperti tadi saya bilang, setelah 2 jam pagi, pakan sentrat, pagi itu kan jam 7 kita kasih makan. Jam 9 nanti kasih hijau-jauan. Sampai kita lihat jam 11 gimana. Setelah itu kita bersihin semua. Supaya tidak ada alat lagi pemanfaatkan. Masuklah untuk kotorannya ini, buat pupuk segini apa? Sementara ini kotorannya langsung bersama air guyangan ini masuk ke lahan pupuk gajah kita. Sebetulnya ada wacana mau kita bikin biungan juga supaya memberi manfaat ke lingkungan sini. Cuma ini belum. Insya Allah musim kemarau yang akan datang. Insya Allah akan kita realisasikan. Termasuk pemulan, apa namanya? Pesies ya. Pemulan pesies itu juga. Pesies ya. Pesies ya. Pesies ya. Pesies ya. Dari siniertinya apa. Artinya mungkin kalau saya tidak punya akibat ke sini, mau ngapain ya? Apalagiія orang kabradores jenayah biasain kan. Dan prinsip saya ibadah itu tidak harus dimacit dan dimashil lagi. Dengan harapan kita juga buka peluang seja begini. kita memberi kesempatan orang lain bekerja, kadang-kadang kalau saya melihat sapinya udah makan, kenyang, tenang, yang kerja senang itu, tapi juga kadang-kadang kalau kita mengaduk, komposisinya yang berbeda, sapinya nggak mau makan, itu. Kadang-kadang saya pulang itu masih berpikir, apa yang salah, sehingga sapi saya nggak mau makan. Itu, kalau berkaitan dengan, tapi kalau namanya berbisnis, suka-dukanya, ya itu. Karena dulu saya 36 tahun itu di dunia perniagaan untuk dengan disiplin, ya. Karena meleset setengah detik aja, kita kadang-kadang bisa katal. Artinya, misalkan dulu saya terangkot dari darat ke, saya ditulangkan ke pulauan seribu sana. Kalau perjalanan helikopter itu kan lebih 30 menit, tapi kalau kapal laut itu kan kira-kira 5 jam. Nah, dengan jadwal yang ketat gitu ya, baik itu pesawat atau dengan kapal laut, kalau 5 menit saja kita terlambat. Misalkan jam 7 berangkat, jam 7 hari itu. Kalau saya terlambat 5 menit, saya lebih tinggal. Siapapun, walaupun saya sebagai kepala lapangan, nggak peduli. Karena kita ditulur dengan itu, kita harus menunjukkan, kita harus pasang. Artinya, sebelum jam keberangkatan kita harus pasang. Nah, ketika kita terjadi masyarakat kini, itu yang berbeda jauh. Artinya, rada-rada, orang ngambil sapi pak, uangnya kurang 1 juta, 10 juta besok ya. Itu ada hari sampai seminggu, agar sebulan, agar tiga bulan juga. Itu yang terjadi masyarakat kaya begini ya. Terus, kadang-kadang, oh sapinya bagus, gini-gini, gini. Saya kan, saya sudah hanserin. Ternyata, nyampe sini, sapinya itu dicelodak. Itu nyampe sini, nggak mau makan. Kepas, kaya gitu. Ya, gitu lah. Tapi, itu kembali lagi, kalau kita komitmen, ya kita sebagai orang beragama. Berkelikan yang terbaik buat kita maupun orang lain. Dan itu akan langgar dibanding dengan yang diadakan tadi. Dan seperti kaya bapak tadi kan, awalnya juga begitu. Baru pertama kali ngambil di sini, pak uangnya besok, sampai sebulan. Akhirnya begitu kebutuhan meningkat ini, akhirnya ke sini lagi. Saya janji, kalau kamu ngambil sapi di saya, boleh. Tapi, hari itu ngambil, hari itu ada uang. Tapi, kalau kamu misalkan dari awal misalkan komitmen, ya saya bisa menjaga komitmen itu. Misalkan dua hari, tiga hari. Kayak-kayak gitu ya. Ya memang, orang berbisnis itu harus fleksibel. Tapi, buat saya komitmen itu di dalam bisnis itu sangat penting ya. Nah penting, menjaga kepercayaan. Misalkan kita bisa dipercaya, misalkan belum ada uang, dia butuh daging. Saya kan percaya berapa hari di dalam satu minggu. Tidak apa-apa ambil nanti satu minggu. Tapi, kalau dari awal misalkan tidak mengobit, saya juga akan takut, ragu ya. Takut sehingga ya, ragu ya. Karena, kalau saya berkeyakin atas rezeki itu, Allah sudah atur. Kalau memang rezeki kita, misalkan ada orang yang bohongi kita, misalkan akan kembalikan dari mana saja. Tapi, komitmen di dalam bisnis itu sangat penting. Itu karena trust untuk menjaga. Trust atau kepercayaan. Ada yang harus disampaikan ke peternak Indonesia, Pak? Seperti yang saya sampaikan, Pak. Untuk peternak Indonesia, sebetulnya, kalau kita betul-betul menekuni ternak secara serius, ya. Ada tiga faktor utama yang perlu diperhatikan, ya. Satu dari faktor bibitnya, ya. Kemudian pakannya, terus lingkungannya. Insya Allah, peternak kita ini akan mempunyai profit yang bagus. Karena peluangnya cukup bagus. Nah, kenapa peternak kita ini rata-rata, karena dianggap sambilan, ya. Petani itu kan gue sampai ke sawah, cair repot, tabungan, ya. Sehingga secara bisnis, apa ya, nggak profitable, gitu. Seperti gini ya, ternyata nih. Misalkan, kalau bibitnya bagus, makanan bagus. Itu satu sapi per bulan itu bisa dapat profit bersih satu juta. Tetapi kalau ini namanya makhluk hidup, begitu dia dol, dia sakit, udah habis. Misalkan normal-normal aja bibitnya nggak bagus, gitu. Itu 500 ribuan, ya. Itu secara bisnis, ya. Lagi-lagi, itu semua ada usaha manusia. Allah yang menentukan. Nah, seperti kayak di sini, dulu dengan modal yang ada, setelah perjalanan dua tahun itu, ya Alhamdulillah. Dan pas saya sadariku, ternyata modalnya itu udah lebih. Sekarang ini lebih dari modal yang awal. Dan ini yang lebih penting. Hindari kita sebagai orang islam, ya. Jangan sampai pakai uang riba. Uang dari bank, pinjaman ini. Ini pengalaman saya, Ketika dulu terang saya nggak penuh, gitu kan. Saya ditawarin dari teman di bank. Sudah, anu. Miara sapi 100 sama 80 kan sama aja. Nanti yang biar cukup 100, perlu dana berapa sih, gitu kan. Lalu 20 kan, kali 20, hanya 400, hanya. Tapi kita tidak berpikir kalau uang dari awal, karena niatnya udah ditentukan, bunganya sekian. Itu target kita kan, oh iya, ya. Tapi kita nanti penuh, yang kerja juga nggak terbebani lebih. Ternyata, kalau niatan kita cuma mata-mata, karena pendekatan sama Allah, itu tidak, tidak serta-merta linier. Misalkan, oh, begitu lunas, terus kandang kita penuh. Ternyata nggak. Terima kasih, Pak. Ini, Pak. Kedepannya nggak, Pak? Prospek kedepannya. Apa ini, Pak? Ya, prospek kedepan, harapan saya generasi-generasi muda, yang punya talenta bisnis, seperti Kak Saya ini kan, sebenarnya, ya, mengharapkan, siapa yang akan meneruskan usaha saya sini. Karena anak-anak saya juga, padamanya sudah, hijaui dengan lingkungannya sendiri, ya. Sehingga, harapan saya, nanti nggak tahu, kalau kirimkan siapa yang mau dan mampu mengembangkan usaha saya ini. Sehingga, apapun, kalau di dalam dunia bisnis, baik itu, bisnis peternakan ini, kalau kita tekuni dengan baik, komitmen kita, kita jaga. Insya Allah, profit itu akan berjalan. Dan kesulitan apapun, yakinlah Allah, karena Allah. Kalau kita, semata-mata akan menjadi baik. Ini pengalaman, ya. Kemarin itu, saya, nggak cukup uang, untuk bayar dengan anak-anak. Kadang ini, karena ini kan waktunya bayaran. Tapi ternyata, orang yang dulu, saya jauhi, mereka malah ada tempat. Minta capinya dua aja. Kayak gitu. Tanpa, di sini aja. Harusnya, mereka datang ke sini, dengan baik-baik, beli kapi dua. Akhirnya, mereka berdua, berbayar. Itu, perjalanan real. Dan itu, apapun kesulitan kita, ketika, Allah, Allah kita libatkan di dalam. maaf kalau, saya agak-agak menyimpang, Tapi, mudah-mudahan ini menjadi, kalau kita beragama, libatkanlah Allah di itu. Insya Allah, sulitan apapun, Allah akan membatas. Saya yakin ini, tidak semua bisa menerima, tapi, kalau kita ber, beryakinan, berislam yang, Insya Allah. Karena, seperti ternak ini, besok tetap sehat, atau besok akan sakit kan? Ada yang ada? Ya kan? Walaupun kita mempersiapkan diri baik, belum tetap bisa. Tapi, kalau kita serahnya, maaf. Belir. Karena, Allah, yang mengatur ini. Jadi, saya pun, misalkan, jam 2, jam 1 pulang, ya utah. Saya serahkan, anak-anak yang begini, dan, kita tetap tawakal, misalkan tetap ada. Sudah, Pak, sekian. Terima kasih. Terus, duanya tempat, tetap jangan nyadai. Sama-sama, mudah-mudahan, yang sedikit ini, memberi manfaat ke, eh, semuanya, bermasuk, kalian-kalian, yang masih muda, yang mempunyai, keinginan untuk, berwirausaha, ya. Apapun yang kalian rajunkan, yang kalian tekuni nanti, satu, besok saya, komitmen. Ya, komitmen dijaga. Kemudian, lipatkanlah, setiap aktivitas kita itu, mahluk, ya. Insya Allah, Allah lah yang membangun. Karena, pada dasarnya, manusia ini hanya berusaha. Allah yang akan masuk. Tercerang, dari, usaha ini kan, dulu, uang, wajil, saya, 36 tahun, ya, ada, kurang lebih 2,5. rumah, ya. Dan, Alhamdulillah, kalian bisa lihat sendiri, kalau dari sisi, finansial, ya, kalau dihitung, mungkin, ya, lebih dari situ, Itu, kalau ini, tapi, yang perlu saya sampaikan, bahwa, semuanya ini, semata-mata, karena, keriduhan Allah. Jadi, usaha ini, diridui, akhirnya, bisa berkembangkan. dari sisi, masyarakat, mudah-mudahan, dengan usaha ini, bisa memberi, manfaat buat, masyarakat, kebutuhan daging, nanti bisa, tercukupi, kayak gitu kan.